Hi everyone, I'm Cecilia. Welcome to My Little Kitchen, tasty and easy. Eits, ini bukan spons cuci piring ya teman-teman. Ini adalah edible di spons cake, perpaduan lemon spons cake dalam bentuk lucu di spons atau spons cuci piring. Edible di spons cake ini bisa menjadi pengalaman lucu dan unik, menjadi hiburan bahkan prank makanan. Ayo kita mulai, kita coba sama-sama yuk. Inilah bahan-bahannya. Dan sedikit tips sentrik agar hasilnya maksimal. Pertama, campurkan margarin, gula, kulit lemon dan vanila, lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan telur satu persatu. Sambil terus diaduk. Kemudian masukkan terigu dan baking powder dengan saringan dan aduk kembali. Dan yang terakhir masukkan jus lemon, lalu aduk kembali. Nah sudah jadi, inilah tekstur adonan lemon cake, enable di spons kita. Kita pisahkan adonan 200 gram untuk warna hijau. Lalu kita beri warna hijau yang mendekati warna hijau spons cuci piring atau di spons. Lalu tuang dalam loyang yang dilapisi pad baking mat atau kertas roti atau kertas. Di sini aku memakai loyang 22 x 15 x 2,5 cm. Dan siap dipanggang di oven 160 derajat celcius, api atas dan bawah selama 15 menit atau sesuai oven masing-masing. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang berikutnya, tapi yang ini kita beri warna kuning. Terima kasih telah menonton! Siap dipanggang di oven 160 derajat celcius, api atas dan bawah selama 25 menit. Yang ini lebih lama ya teman-teman karena lebih tebal atau sesuai oven masing-masing. Sambil menunggu lemon yang diberdi spons cake kita matang, kita buat selai sendiri. Di sini kita akan membuat selai nanas lemon. Mudah kok! Masak nanas lemon, gula di atas api sedang hingga sedikit mengental. Setelah mengental, matikan api dan dinginkan. Jadi deh! Di sini kita buat selai yang lebih cair, agar bisa menjadi perkat. Berbeda dengan selai nanas untuk nastar yang lebih kental, seperti link di atas. Olesi selai nanas yang kita buat tadi di atas lemon cake kuning. Lalu rekatkan lemon cake hijau di atasnya, dengan posisi seperti pada video. Tekan spons cake agar melekat. Lalu lepaskan perlahan silpet baking mat atau kertas roti atau kertas kue. 1 resep bisa jadi 4 potong lemon cake edible disponsor. Dengan ukuran 6,5 x 9 x 3 cm. Proses terakhir kita buat busahnya. Kita menggunakan susu skim yang dikocok hingga berbusa kasar. Kita tuangkan di edible dispons cake kita. Untuk busah ini tidak tahan lama ya teman-teman. Jadi harus cepat-cepat syutingnya. Hahaha, horror! Persis banget nih. Jadi takut nyobainnya. Tantangan nih. Ayo kita coba. Ini dispons cuci piring yang paling enak. Rasa lemon banget dan teksturnya unik. Setengah padat dan lembut. Tidak seperti spons cake biasa. Coba kita bandingkan dengan spons cuci piring yang asli. Sama tidak? Selamat mencoba. Dan terima kasih teman-teman tas dukungan kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam sehat selalu dari Tasty and Easy. Dan enjoy the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.